Guru Phoenix Setelah memperoleh separuh sisa warisan dalam kesadaran Undying Bird, Crab Myrtle Star duduk tidak jauh dari mayat Undying Bird dan mulai diam-diam menyerap sejumlah besar informasi dalam warisan tersebut. Mata Crab Myrtle Star dipenuhi kegembiraan. Warisan burung abadi itu mengerikan. Dia yakin bahwa setelah menerima warisan itu sepenuhnya, kultivasinya akan mampu menembus ke tahap akhir Master Pencapai Langit. Lagipula, kultivasinya saat ini sudah berada di puncak tahap tengah Master Pencapai Langit. Kemungkinan untuk menembusnya sangat tinggi. Zewawan masih duduk bersila di atas mayat burung abadi. Di sekelilingnya, ada kabut darah tebal. Kabut darah terus-menerus menyembur keluar dari luka di mayat burung abadi dan terus-menerus diserap oleh tubuh Zewawan. Dalam proses penyerapan esensi darah, aura Zewawan juga menjadi semakin menakutkan. Sementara Zewawan dan Crab Myrtle Star sedang berkultivasi, suasana orang-orang Phoenix di luar api penyucian burung abadi tampak jauh lebih suram. Pada saat ini, sebagian besar orang Phoenix keluar dari pengasingannya dan berkumpul di alun-alun besar di sekitar api penyucian burung abadi. Feng Bu Ming, dua penjaga Swan Huo, dan tujuh dewa api berdiri di depan orang-orang Phoenix. Suasana di alun-alun itu sangat khidmat, tetapi semua orang yang berdiri di alun-alun itu gembira. Bahkan Feng Bu Ming, Swan Huo, dan yang lainnya, yang berdiri di depan, tampak ekspresi kegembiraan dan antisipasi di mata mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, aliran cahaya muncul di langit yang jauh. Aliran cahaya itu makin dekat dan dalam sekejap, sudah dekat. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa aliran cahaya itu sebenarnya adalah artefak dewa terbang yang besar dan megah. Artefak dewa terbang itu tampak seperti burung Phoenix yang melebarkan sayapnya dan terbang di langit. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh api yang kuat dan berkobar. Di kepala artefak dewa terbang itu, seorang pria berjubah ungu berdiri tegak seperti tombak. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia memiliki aura penghinaan yang besar terhadap dunia. Saat orang-orang Phoenix di alun-alun melihat pria berjubah ungu, mata mereka dipenuhi dengan fanatisme, dan mereka semua berlutut di tanah. Feng Bu Ming, dua pelindung Swan Huo, dan tujuh dewa api, petinggi bangsa Phoenix, berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, Selamat datang kembali, Tuan Phoenix. Pria berpakaian ungu itu melompat keluar dan perlahan mendarat di depan Feng Bu Ming dan yang lainnya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyingkirkan artefak terbang yang melayang di udara. The purple clotted man was the current lord of the Phoenix. His name was Feng Li Luo. Back then, she was a famous terrifying genius in the ancient desolate heaven domain. This was especially true for Feng Li Luo, who had a high great bloodline of the Phoenix purple. Her bloodline far surpassed that of ordinary Phoenix purple. Of course, Feng Li Luo's bloodline was still inferior to Mu Cheng Sus' nginetine 9 Phoenix body. After all, the nginetine 9 Phoenix body surpassed the bloodline of any Phoenix purple. It was a true top quality bloodline. Feng Li Luo from it slightly as you glance at Feng booming inside, your body has collapsed before. This body of you is so matting you refine it on the spot, right? That's why you can't recover your chultivision at all. Even if you do recover in the future, it will have a huge impact on your future chultivision part. Is this also Zhuo Wen's doing? Feng booming lowered his head and sight same fully, Phoenix master, booming is useless. He can believe that Zhuo Wen put me in such a difficult situation. Please punish me, Phoenix master. Feng Li Luo wave her hand and sight, after all, the Phoenix purple are one of the top 10 clans of the ancient desolate heaven domain. Although I've been in the heaven accessing secret land all year round, my clan's power is hairy. Not many alien clans in the ancient desolate heaven domain there to provoke the Phoenix purple. Today, this Zhuo Wen direct to provoke the Phoenix purple. Today, he will kill him in my clan. Oh right, when you send me the message, you say that Zhuo Wen was from the devouring clan. So, have you send your throws to we pay out the devouring clan 3B? Speaking of this, Feng Li Luo clasped her hands behind her back, her face come. A while ago, we sent 10,000 elite throw-offs to the devouring clan 3B. Eating they've almost reached the devouring clan 3B and destroyed it. Feng booming's eyes sparkled with a glam of satisfaction. Well done, since they dare to offend the Phoenix purple, not only will they have to pay the price, but their entire clan will be exterminated. This is a benchmark for those who dare to offend our clan. Whoever dare to provoke the Phoenix purple must be prepared to be exterminated, said Feng Li Luo camly. However, at this moment, Feng booming's communication jade token rang. Feng booming carefully looked at Feng Li Luo, saying her not to let him check the message, he took out the communication jade token. However, after checking the message, Feng booming's face darkened. What's the message? Feng Li Luo called and helped but as as he called see Feng booming's grimace. Mata Feng booming berbinar saat dia bergegas berkata, Tuan Phoenix, pesan dari garis depan mengatakan bahwa 10,000 pasukan elite yang kita kirim gagal menyerang suku klan pemakan. Selain itu, sebagian besar pasukan elite orang Phoenix terbunuh. Hampir semuanya musnah. Dari pesan itu, ku dengar bahwa suku klan devouring memiliki formasi pembantaian penyeberangan surga yang kuat. 10,000 pasukan elite tidak sebanding dengan formasi pembantaian penyeberangan surga ini. Feng Li Luo mengernyitkan alisnya, wajahnya tidak senang. Feng booming berjongkok di tanah dan bergegas memohon ampun. Tuan Phoenix, ini salahku. Booming akan bertanggung jawab atas hal itu. Kali ini, aku akan mengirim pasukan elite lainnya untuk menghancurkan seluruh suku klan devouring. Feng Li Luo menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya khawatir formasi pembantaian penyeberangan surga dari klan pemakan dibentuk oleh Zwa Wen. Kita tidak perlu mengirim lebih banyak orang ke sana. Zwa Wen ini berbakat. Dia adalah master formasi penyeberangan surga. Sayang sekali membunuh bakat seperti itu. Lebih baik biarkan dia dan seluruh klan devouring menghormati kita sebagai tuan kita. Mereka akan menjadi budak kita selamanya. Meskipun Feng Li Luo tidak senang dengan perilaku Zwa Wen, setelah mengetahui bahwa Zwa Wen adalah master formasi penyeberangan surga, dia tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, dia ingin menggunakan Zwa Wen. Lagipula, tidak banyak master formasi penyeberangan surga di seluruh alam surgawi kuno yang sunyi. Mereka sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Di matanya, jika dia membunuh Zwa Wen, akan sangat disayangkan. Akan lebih baik jika dia bisa digunakan oleh orang-orang phoenix. Tuan phoenix bijaksana. Mata Feng Bu Ming berbinar. Meskipun dia ingin membunuh Zwa Wen secara langsung, karena master phoenix telah berbicara, dia tidak berani berbicara omong kosong. Bu Ming, Anda menyebutkan dalam pesan tersebut bahwa Zwa Wen telah menyiapkan tiga formasi besar kenaikan surga yang saling melengkapi di luar api penyucian burung abadi. Benarkah ini? Meskipun Feng Li Luo bertanya, tatapannya telah melewati kerumunan dan mendarat pada api penyucian burung abadi di belakang kerumunan. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat riak-riak formasi di permukaan phoenix purgatory. Terlebih lagi, riak-riak itu sangat kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh formasi biasa. Feng Bu Ming tidak berani lalai. Dia memimpin dua pelindung dan tujuh dewa api ke api penyucian phoenix. Para anggota klan phoenix di Alun-Alun juga membukakan jalan untuknya, mata mereka penuh dengan rasa hormat. Sesampainya di depan phoenix purgatory, Feng Li Luo mengulurkan tangan kanannya dan menekan permukaan phoenix purgatory. Seketika, riak formasi padat itu menyebar, menghalangi tangan kanannya bergerak maju. Feng Li Luo mendengus dingin. Api ungu yang mengerikan menyembur keluar dari telapak tangan kanannya dan menghantam riak-riak formasi. 3282 Wilayah Monster Wah! Kebuntuan antara Feng Li Luo dan formasi itu tidak berlangsung lama sebelum meledak dengan ledakan keras. Riak-riak yang mengerikan menyebar, dan banyak anggota klan phoenix di Alun-Alun tanpa sadar mengerang dan mundur. Feng Li Luo mundur beberapa langkah, pakaiannya berkibar tertiup angin. Itu benar-benar tiga formasi besar Heaven Passage. Ketiga formasi besar ini saling berhubungan dan saling melengkapi. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dipatahkan oleh Master Heaven Passage biasa. Berbicara tentang ini, mata Feng Li Luo dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata, Level Zuawan sangat tinggi. Dia bahkan lebih tinggi dari Master Array Ilahi Jalur Surga biasa. Kita harus menggunakannya. Kalau tidak, kita hanya bisa membunuhnya. Hei Suan berkata dengan suara rendah, Tuan Phoenix, ketiga formasi besar ini tidak dapat ditembus. Sue Huo dan aku mencoba menghancurkannya bersama-sama, tetapi kami gagal. Kami bahkan terluka oleh serangan baliknya. Tuan Phoenix, apakah Anda memiliki keyakinan untuk menghancurkan ketiga formasi besar ini? Mata Feng Li Luo dipenuhi dengan kebanggaan. Dia berkata, Aku bisa menghancurkan ketiga formasi besar ini dengan paksa, tetapi harga yang harus kubayar terlalu tinggi. Itu tidak sepadan. Kita hanya perlu menunggu Zuawan meninggalkan purgatori burung abadi. Pada saat itu, dia akan menghancurkan ketiga formasi besar ini. Feng Buming, Suan Huo, dan yang lainnya tercerahkan. Feng Li Luo benar. Mengapa mereka harus menghancurkan formasi besar? Bukankah sama saja jika mereka menunggu Zuawan keluar? Phoenix Master sungguh brilian. Feng Buming, Suan Huo, dan lainnya merasa terkesan. Oh benar, Master Phoenix. Apa yang harus kita lakukan dengan klan pemakan? Feng Buming menangkupkan tangannya dan bertanya. Jangan khawatir tentang klan pemakan. Saya tertarik pada Zuawan. Tidak perlu bermusuhan dengannya sekarang. Kalau kita bisa memanfaatkannya, kita tak perlu lagi berurusan dengan klan pemakan. Jika kita tidak bisa memanfaatkannya, tidak akan terlambat untuk menghadapinya. Feng Li Luo berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Feng Buming tidak mau, dia tidak berani menentang perintah Feng Li Luo. Selanjutnya, Feng Buming, Suan Huo, dan yang lainnya mulai membubarkan banyak orang Phoenix di alun-alun, hanya menyisakan sejumlah kecil elit untuk berjaga di luar api penyucian Phoenix dan mengamati pergerakan api penyucian Phoenix setiap saat. Setelah melakukan hal tersebut, Zuawan berkata kepada dua pelindung api mendalam, dua pelindung, misi memantau api penyucian burung abadi akan diserahkan kepada kalian berdua. Terima kasih atas kebaikanmu, Phoenix Master. Kami akan melakukan yang terbaik. Kedua pelindung Suan Huo sangat terharu dengan kebaikanmu. Feng Li Luo mengangguk. Kemudian, dia menatap Feng Buming, yang sedikit gelisah, dan berkata dengan acuh tak acuh, Buming, ketika kamu maju ke tahap awal Master Tong Tian, aku sangat bersyukur. Tapi sekarang kau mengecewakanku. Tubuh Feng Buming gemetar saat dia berlutut di tanah, tidak berani berbicara. Bangun, pertemuan lagu sang penyihir akan segera dimulai. Kau adalah orang terpenting bagi orang Phoenix. Tapi anda berakhir seperti ini. Feng Li Luo mendengus dingin dan berkata, dengan statusmu saat ini, belum lagi mendapatkan tempat, akan sulit bagimu untuk lolos babak pertama. Feng Buming masih berlutut di tanah, tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, tubuhnya tampak gemetar lebih jelas. Feng Li Luo menatap Feng Buming yang gemetar dan mendesah pelan, Bangun. Sebelum pertemuan lagu bertuah dimulai, aku akan memurnikan tubuh fisikmu. Kau bisa tetap di sisiku selama waktu ini. Feng Buming segera bersujud dan berkata dengan gembira, Terima kasih atas pengampunanmu, Master Phoenix. Mem, kali ini, kau harus mendapatkan tempat di Sorcerer's Song Gathering. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Li Luo berkata dengan acuh tak acuh. Hati Feng Buming bergetar saat dia dengan cepat menyetujui. Dengan bantuan Phoenix Master, Buming seharusnya bisa naik kembali ke puncak. Kedua penjaga Suan Huo memandang Feng Li Luo dan Feng Buming yang pergi dan menganggup diam-diam. Saat Zuawan berkultivasi di api penyucian burung abadi, di luar alam surgawi primitif, delapan alam surgawi sebelumnya, alam iblis saat ini, menyambut tiga tamu tak diundang. Ketiga tamu tak diundang ini kebetulan adalah tetua agung bangsa Phoenix, tetua ketiga klan, dan Mu Cheng Sui, yang tampak sedikit linglung. Pada saat ini, mereka bertiga baru saja tiba di perbatasan alam iblis dan bertemu dengan anggota klan iblis yang sangat kuat. Anggota klan iblis ini mengenakan baju besi emas tebal, kulitnya kuning kemasan, dan ada bercak-bercak darah mengerikan di pipinya. Anggota klan iblis ini menghentikan tetua agung dan dua orang lainnya. Tatapannya tenang seolah-olah dia telah menunggu mereka bertiga. Apakah kamu tetua agung dari suku Phoenix, Mu Yu? Pria berbaju besi emas itu menangkupkan tangannya ke arah tetua agung Mu Yu dan menanyakan hal yang sudah jelas. Mu Yu tidak berani lalai. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Aku Mu Yu dari klan Phoenix. Bolehkah saya tahu nama Anda, rekan kultifator? Namaku Yao Sian, salah satu dari 99 dukun iblis di bawah naungan Santo Iblis Dong Huang Tai. Pria berbaju emas itu tersenyum tipis. Tatapan mata Mu Yu berubah serius saat mendengar itu. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang asal-usul 99 dukun iblis. Dia tahu bahwa 99 dukun iblis sebenarnya adalah 99 mayat dukun agung yang terperangkap di Menara Iblis Sembilan Lantai. Namun, mereka disempurnakan menjadi dukun iblis dengan cara terbaik Dong Huang Tai. Mereka sepenuhnya berada di bawah komandonya. Terlebih lagi, yang terlemah dari 99 dukun iblis berada di tahap awal penguasa surga. Mereka adalah kekuatan yang sangat menakutkan yang menjaga Dong Huang Tai. Faktanya, ketika bertemu Yao Sian, Mu Yu menyadari bahwa kekuatan Yao Sian jelas tidak lebih lemah darinya. Sebaliknya, dia memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia tahu bahwa Yao Sian setidaknya berada di tahap tengah dari Master Surga. Mu Yu telah lama mendengar nama besarmu. Kali ini, kita di sini untuk memunjungi Dimensein. Aku yakin Dimensein sudah tahu tentang asal-usul kita, kan? Kata Mu Yu. Yao Sian menganggup dan berkata, Sang Iblis Suci telah memerintahkanku untuk melakukan ini. Anda di sini untuk menyelidiki lokasi planet Armor Surgawi, kan? Lokasi planet Armor Surgawi tidak berada di alam iblis. Letaknya di langit berbintang ekstrateritorial di luar alam iblis. Namun, kami juga hanya tahu perkiraan lokasinya. Mengenai lokasi pastinya, kami tidak tahu pasti. Sambil berkata, Yao Sian mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Mu Yu, sambil berkata, Yang tercatat di sini adalah perkiraan lokasinya. Kamu bisa pergi dan melihat sesuai dengan petunjuk. Mu Yu menerima slip giok itu dan menangkupkan tinjunya ke arah Yao Sian. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia mengeluarkan botol giok dan berkata, Sesuai dengan permintaan Dimensein, aku membawa setetes darah Phoenix ini. Yao Sian menerima botol giok itu, tatapannya jelas memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Setelah memeriksa tidak ada kesalahan, Yao Sian menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu, tetua agung. Yao Sian pamit dulu, aku masih harus melapor kepada Dimensein. Selesai berbicara, Yao Sian pergi dengan sangat lugas. Mu Yu juga tidak mendesaknya untuk tetap tinggal. Sebaliknya, setelah memeriksa slip giok, dia memilih arah dan melaju kencang. Sebelum dia datang ke alam iblis, dia telah menyelidiki asal usul Mu Cheng Sui dengan jelas sejak lama. Wanita ini adalah penduduk asli satu-satunya planet kehidupan di langit berbintang ekstrateritorial, planet baju zirah surgawi. Hanya saja planet baju zirah surgawi dikatakan telah disempurnakan oleh Zwa Wen itu kemudian. Seharusnya tidak berada di langit berbintang ekstrateritorial sekarang. Namun, yang dicari Mu Yu bukanlah planet armor surgawi, melainkan bagian langit berbintang yang melahirkan planet armor surgawi. Dia sangat yakin bahwa tempat yang bisa melahirkan garis keturunan fisik Phoenix 99 pasti mengandung rahasia. 3283 Kaisar Timur Tai Pena Tua Agung, ini sungguh aneh. Kami tiba-tiba datang ke alam iblis, tetapi Kaisar Timur Tai tidak menanyakan apapun kepada kami. Dia hanya mengirim dukun iblis untuk mendapatkan darah Phoenix. Dalam perjalanan menuju langit berbintang ekstrateritorial, Tetua Ketiga, Anian, tampak bingung dan bertanya kepada Tetua Agung di sampingnya. Tetua Agung Mu Yu mengerutkan kening. Sekarang setelah Tetua Ketiga Anian bertanya, dia terdiam beberapa saat dan berkata, Saya belum pernah bertemu Kaisar Timur Taiyi, tetapi saya mendengar dari Guru Phoenix bahwa Kaisar Timur Taiyi adalah seorang ahli dari zaman kuno. Dia adalah seorang ahli dari era yang sama dengan leluhur kita, Phoenix. Dia adalah ahli hebat yang telah mengalami banyak bencana. Dia jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tindakannya kali ini benar-benar tidak terduga. Kupikir dia akan mengundang kita ke alam iblis. Namun, dia tidak melakukannya. Dia hanya mengirim seorang dukun iblis. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun undangan. Berbicara tentang ini, kerutan di dahi Mu Yu semakin dalam. Tetua Agung, bukankah ini lebih baik? Jika kita memasuki alam iblis, kita akan memasuki pedalaman ras iblis. Jika ras iblis punya niat jahat terhadap kita, maka kita akan mendapat masalah. Situasi ini tepat bagi kita. Tetua Ketiga tidak mengerti kekhawatiran Tetua Agung. Mu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku harap begitu. Hem, ini seharusnya menjadi bagian langit berbintang. Tiba-tiba, Mu Yu berhenti di bagian langit berbintang. Bagian langit berbintang ini dipenuhi dengan puing-puing yang padat dengan berbagai ukuran. Selain itu, ada banyak planet redup di kejauhan. Planet-planet ini disebut planet mati oleh para pembudidaya delapan langit. Planet mati merupakan kebalikan dari planet hidup. Tidak ada makhluk hidup atau tumbuhan di planet mati. Seluruh permukaan planet dipenuhi dengan kehancuran. Tidak ada apapun di bagian langit berbintang ini. Tetua Agung, apakah Anda yakin itu ada di sini? Tetua Ketiga bertanya sambil mengerutkan kening. Aku sudah memeriksa ingatan Mu Chen Sui. Saat itu, bintang baju zirah surgawi ada di sini. Namun, bintang baju zirah surgawi telah diambil oleh Zhuowen, jadi sekarang, hanya ada banyak batu di sini. Tetua Klan Agung berkata dengan yakin. Selanjutnya, mari kita periksa apakah ada aura yang berhubungan dengan Phoenix di bagian langit berbintang ini. Sembari berbicara, Sang Tetua Agung mengeluarkan cermin merah menyala dari cincin rohnya. Cermin merah menyala itu tampak seperti bola api yang berkobar, dan permukaan cermin itu berwarna merah darah seperti darah segar, menambah aura aneh padanya. Sang Tetua Agung membentuk segel dengan kedua tangannya, dan permukaan cermin mulai terbakar oleh api. Api semakin berkobar dengan hebatnya. Dalam sekejap, api berubah menjadi lautan api yang menyebar ke segala arah, dan langsung menyelimuti seluruh langit berbintang. Lautan api itu bertahan selama sekitar sepuluh napas waktu sebelum dengan cepat menyusut. Tetua Klan Agung Muyu sangat gembira saat melihat lautan api menyusut. Cermin ini dimurnikan dari saripati darah Phoenix, sehingga sangat peka terhadap aura Phoenix. Begitu aura Phoenix hadir, lautan api yang memancar keluar dari cermin akan dengan cepat menyusut ke sumber aura Phoenix. Namun, kini, hanya sepuluh tarikan napas waktu telah berlalu, dan lautan api telah menyusut. Ini membuktikan bahwa memang ada aura burung Phoenix di tempat ini. Ketika lautan api akhirnya mengembun menjadi titik api seukuran ibu jari, titik api ini tiba-tiba meluas, dan akhirnya membentuk pusaran api setinggi seseorang. Benar-benar ada dunia lain di bawah langit berbintang ini. Tetua Agung dan Tetua Ketiga sangat gembira. Mereka tidak melakukan perjalanan ribuan mil ke alam iblis dengan sia-sia. Tepat saat Tetua Agung dan Tetua Ketiga hendak melangkah ke pusaran api dan memasuki dunia lain di dalam pusaran itu. Tiba-tiba, dua pilar api yang mengerikan keluar dari pusaran api. Kedua pilar api itu memadatkan energi api yang mengerikan, lalu masing-masing melesat ke arah Tetua Agung dan Tetua Ketiga. Wajah Tetua Agung dan Tetua Ketiga berubah drastis, dan mereka berdua menggunakan artefak ilahi natal mereka untuk menyerang dua pilar api. Bang! Wah! Kekuatan kedua pilar api ini terlalu mengerikan. Tetua Agung dan Tetua Ketiga sama-sama mengerang pada saat yang sama, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Saat mereka berdua mundur, pusaran api itu benar-benar bergerak cepat, melewati Tetua Agung dan Tetua Ketiga, dan mendarat di Mucengswe yang ada di belakang mereka. Pada saat ini, mata Mucengswe masih tak bernyawa, dan dia terpaku di tempat, tidak tahu bagaimana cara menghindar. Setelah pusaran api menelan Mucengswe, pusaran itu dengan cepat menghilang. Berengsek! Wajah Tetua Agung dan Tetua Ketiga berubah drastis. Saat pusaran api menghilang, mereka mengabaikan luka yang mereka derita dan bergegas menuju pusaran api. Sayangnya, ketika mereka berdua bergegas di depan pusaran api, pusaran api itu sudah sepenuhnya menghilang, dan menghilang. Sang Tetua Agung menjadi bingung dan jengkel, lalu dia segera menggunakan cermin di tangannya untuk memanggil lautan api lagi. Lautan api menyebar ke segala arah, dan dengan cepat menyebar hingga batasnya. Namun kali ini lautan api tidak menyusut setelah puluhan nafas. Tetua Agung tidak mempercayainya, dan dia terus mempertahankan lautan api itu. Setelah beberapa menit, lautan api itu masih belum menyusut. Tetua Agung, saya khawatir Aura Phoenix telah menghilang dari langit berbintang ini. Ini sungguh tidak masuk akal. Itu pasti dunia yang misterius, dan bahkan ada spiritualitas yang lolos. Tetua ketiga merasa itu tidak masuk akal. Tetua Agung Muyu sedikit putus asa. Dia tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi, dan itu benar-benar mengejutkannya. Kini pintu masuk ke dunia misterius itu sudah berhasil dibobol. Dan Mu Chengzui juga tertarik ke dunia misterius itu, dan tiba-tiba, semua petunjuk pun hilang. Aku tidak percaya kalau dunia misterius itu akan benar-benar lolos hanya karena ini. Muyu sangat enggan. Dia menggertakan giginya dan bergegas ke tempat lain, memanggil lautan api lagi untuk mencari Aura Phoenix yang baru saja muncul. Dia mengubah posisinya lagi dan lagi, namun sayang, yang dia dapatkan hanyalah kegagalan. Pada saat yang sama, dalam kegelapan langit berbintang, dua sosok melewati lapisan kehampaan dan mendarat di langit berbintang tempat Muyu dan yang lainnya berada. Jika diperhatikan lebih dekat, salah satu dari kedua sosok itu adalah seorang pria kekar dengan baju besi emas. Dia adalah Yao Xian, yang pernah bertemu dengan tetua Agung Muyu dan yang lainnya sebelumnya. Sosok yang berdiri di samping Yao Xian adalah seorang pria bertubuh ramping. Ia mengenakan jubah hitam panjang, dan terdapat garis-garis emas di setiap sudut jubah panjang tersebut. Akan tetapi, pria ini mengenakan hudi besar di kepalanya, dan menutupi seluruh wajahnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas. Pria yang mengenakan jubah hitam dengan tepian emas ini adalah penguasa seluruh alam iblis, Dong Huang Taiyi. Yao Xian berdiri di samping Dong Huang Taiyi, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Tuan, tampaknya ada sesuatu yang berhubungan dengan binatang dewa kuno, Phoenix, di langit berbintang ini. Seperti yang diduga, kedua orang Phoenix ini tidak datang ke sini dengan niat baik. Haruskah kita mengalahkan mereka? Tanya Yao Xian. Tidak perlu. Lagi pula, aku sudah mengambil darah Phoenix mereka. Anggap saja itu sebagai kompensasi atas kelancangan mereka di wilayahku. Selama tidak terlalu banyak, tidak perlu dikejar. Namun, aku sangat penasaran dengan manusia yang dibawa oleh Mu Yu ke sini oleh orang-orang Phoenix. Dia benar-benar dipilih oleh Phoenix. Ini sedikit di luar dugaanku. Dong Huang Taiyi berkata dengan tenang. Mata Yao Xian berkedip, dan dia berkata dengan ragu-ragu, Tuan, apakah maksud Anda binatang suci, Phoenix, benar-benar ada di langit berbintang ini? Sejauh pengetahuan saya, Phoenix seharusnya sudah tumbang. Mustahil baginya untuk hidup kembali. Iya, Phoenix memang telah jatuh, tetapi warisannya telah diwariskan. Dan manusia itu adalah yang dipilih oleh Phoenix. Tidak heran manusia itu memiliki tubuh Phoenix 99. Yao Xian, kita tidak perlu peduli lagi tentang ini. Ayo kembali. 3284 Ramuan spiritual Taixuan penciptaan Di kedalaman api penyucian Phoenix, Zuhaun perlahan membuka matanya di sarang yang terbakar dengan api hitam. Di kedalaman matanya, ada kegembiraan yang kuat. Aura yang luas dan mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Aura itu sangat keras dan kuat. Aura Zuhaun terus meningkat. Aura itu begitu menakutkan hingga tampak nyata. Aura itu berkumpul menjadi badai yang sangat mengerikan. Badai itu menjadi semakin mengerikan dan tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Sarang burung besar itu hancur berkeping-keping oleh badai yang mengerikan ini. Adapun api hitam yang berkeliaran di sekitar sarang, mereka terus-menerus ditekan dan dilemahkan oleh badai yang mengerikan. Pada akhirnya, api hitam itu dimusnahkan sepenuhnya oleh badai aura yang mengerikan. Krapstar, yang sedang duduk bersila di sarang, juga terbangun oleh aura yang mengerikan itu. Ketika dia melihat sarang yang telah berubah menjadi reruntuhan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Dia sangat menyadari betapa mengerikannya sarang burung abadi dan betapa tak berujungnya api hitam di luar sana. Namun sekarang, sarang itu telah musnah. Terlalu mengerikan. Krapstar berdiri dan memandangi sosok yang berdiri di atas mayat Phoenix dengan kagum. Dia juga memperhatikan bahwa bangkai burung abadi telah mengering seluruhnya. Dia tahu bahwa energi esensi darah Phoenix telah diserap sepenuhnya oleh Zwawen. Layak menjadi binatang suci kuno. Energi esensi darah yang terkandung dalam tubuhnya sangat besar dan kuat. Zwawen begitu gembira hingga ia ingin mengaum. Setelah menyerap energi esensi darah Phoenix, level tubuh suci pangu miliknya terus meningkat. Ia menembus dari puncak tahap awal tujuh bintang ke tahap tengah, lalu tahap akhir, dan akhirnya mencapai puncak. Hal ini membuat Zwawen sangat terkejut. Awalnya, dia sudah sangat senang bahwa energi esensi darah burung abadi dapat mengangkatnya ke tahap akhir bintang tujuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan langsung mengangkatnya ke puncak bintang tujuh. Tubuh suci pangu telah mencapai puncak tujuh bintang. Kualitas Zwawen telah meningkat dalam segala aspek. Bahkan keterampilan sihirnya telah meningkat pesat. Zwawen kini yakin bahwa ia dapat melawan Master Pencapai Langit di tahap tengah tanpa mengandalkan kartu truf apapun. Ia bahkan memiliki peluang besar untuk mengalahkannya. Tentu saja, jika dia menggunakan semua jenis kartu truf, Zwawen yakin bahwa dia dapat bertarung melawan seorang Master Pencapai Langit di tahap akhir. Saudara Zuo, selamat atas terobosanmu. Penguasa bintang ungu bergegas berjalan untuk memberi selamat kepada Zwawen. Zwawen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, semua ini berkat esensi darah Phoenix. Kalau tidak, aku tidak akan bisa maju secepat ini. Kemudian, Zwawen menatap bintang dan berkata, Saudara Crabstar, saudara, Anda seharusnya telah menerima warisan Phoenix. Anda, dan, adalah, Anda, adalah, apakah Anda? Crabstar tersenyum pahit dan berkata, Aku seharusnya sudah setengah langkah menjadi Master Pencapai Langit di tahap akhir. Tapi aku masih sedikit kurang. Aku belum bisa sepenuhnya menembus belenggu. Mendengar ini, Zwawen menganggup dan berkata, Saudara Crabstar, kamu hanya perlu sedikit kesempatan untuk maju dengan lancar. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan itu. Ah, Crabstar tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Zwawen. Peluang untuk menerobos sulit didapat. Zwawen berkata bahwa dia akan memberinya kesempatan. Apakah ini lelucon? Saudara Crabstar, apakah kamu pernah mendengar tentang Ramuan Penciptaan Roh Taik Suan? Zwawen bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, Ramuan Penciptaan Roh Taik Suan seharusnya adalah Master yang mencapai langit pada tahap akhir. Ramuan itu sangat berharga. Dan konon setelah menelan Ramuan Penciptaan Roh Taik Suan, jejak kekuatan penciptaan akan lahir di dalam tubuh. Kekuatan penciptaan ini dapat memberi orang yang mengonsumsi Ramuan tersebut kesempatan untuk memperluas pemahamannya dan menerobos alam dalam waktu singkat. Konon, Ramuan ini cocok untuk para kultifator di tahap akhir Master Pencapai Langit dan di bawahnya. Crabstar sepertinya teringat sesuatu. Dia menatap Zwawen dengan tidak percaya dan berkata, Saudara Zwo, apakah kamu punya Ramuan semacam ini? Zwawen menggelengkan kepalanya. Crabstar langsung tampak kecewa. Meskipun tidak, aku punya Ramuan untuk memurnikan Ramuan Penciptaan Roh Taik Suan. Kata Zwawen. Crabstar sedikit tertekan dan berkata, Apa gunanya memiliki Ramuan itu? Ramuan Penciptaan Roh Taik Suan adalah Master Pencapai Langit pada tahap akhir. Sangat sulit bagi alkemis pencapai langit biasa untuk memurnikannya. Huh, andai saja ada alkemis pencapai langit sekarang. Zwawen mengangkat bahu dan mengeluarkan tungku Ramuan Kaisar dan Ramuan untuk Ramuan Penciptaan Roh Taik Suan. Saudara Zwo, apa yang sedang kamu lakukan? Crabstar menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru bertanya. Tentu saja itu adalah alkimia. Kesempatan yang sedang kubicarakan adalah Ramuan Penciptaan Roh Taik Suan. Aku berencana untuk memurnikan Ramuan ini untukmu. Kata Zwawen. Uh, Ramuan Penciptaan Roh Taik Suan adalah Master Pencapai Langit. Saudara Zwo, apakah Anda juga seorang alkemis pencapai langit? Crabstar bertanya dengan curiga. Ya, apakah ada masalah? Kata Zwawen. Petik 2, petik 2. Crabstar terdiam, tetapi dia terkejut dalam hatinya. Dia telah bersama Zwawen selama beberapa waktu dan sangat mengenal karakter Zwawen. Dia tahu bahwa Zwawen jelas bukan tipe orang yang suka menyombongkan diri. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Zwawen tentang dirinya sebagai seorang alkemis yang mencapai langit adalah benar. Memikirkan hal ini, hati Crabstar menjadi sangat rumit. Lebih tidak percaya lagi. Dia sudah tahu bahwa Zwawen adalah master ilahi dao formasi yang mencapai langit. Ini sudah cukup menantang surga. Tetapi sekarang, Zwawen orang ini sebenarnya juga seorang alkemis yang mencapai langit. Ya Tuhan, baik dao formasi maupun dao alkimia telah mencapai dao alkimia yang mencapai langit. Dalam evolusi langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya, sangat jarang orang aneh seperti itu muncul. Lebih jauh lagi, Crabstar juga tahu bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, ketika Zwawen masih berada di delapan surga, dao formasi dan dao alkimia orang ini belum saling menguatkan dao. Dengan kata lain, orang ini hanya memerlukan beberapa ratus tahun untuk mencapai dao alkimia tingkat langit, dao formasi, dan berkultivasi. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang aneh. Itu benar-benar aneh. Memikirkan hal ini, tatapan Crabstar saat menatap Zwawen dipenuhi dengan rasa kagum. Awalnya dia mengira bahwa dengan mengandalkan warisan undi Ingber, kecepatan kultifasinya sudah cukup mengerikan. Namun, orang di depannya ini jelas-jelas jauh lebih hebat daripada dirinya. Ngomong-ngomong soal itu, Crabstar juga merasa agak frustrasi dalam hatinya. Dulu saat dia berada di surga ke-delapan, dia sudah lebih rendah dari Zwawen. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia masih kalah dari Zwawen, dan jarak di antara mereka semakin membesar. Ini benar-benar menyebalkan. Wah, akhirnya kamu membuka tungku untuk memurnikan ramuan lagi. Aku sangat lapar dan haus. Kura-kura kaisar eliksir dengan cepat bergegas keluar dari tungku eliksir dan menatap Zwawen dengan lapar. Zwawen terdiam. Ia meminta eliksir Emperor Turtle untuk bersiap dengan cepat, sementara ia menyalakan api suci dan mulai menenangkan diri. Ia mengeluarkan True Eliksir Array Record, berniat menggunakan kekuatan catatan itu untuk memurnikan eliksir suci ini. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan ramuan suci tingkat akhir yang mencapai langit. Faktanya, levelnya saat ini tidak cukup. Dia harus menggunakan True Eliksir Array Record untuk memurnikannya dengan paksa. Sebelum meninggalkan Phoenix Purgatory, Zwawen harus meningkatkan kultifasi Crab Myrtle Star Soverein. Dia mendengar dari Crab Star bahwa Phoenix Master dari suku Phoenix telah kembali ke alam surgawi primitif dari tanah rahasia yang menjangkau langit. Sebagai ahli tertinggi dari orang-orang Phoenix, Master Phoenix pasti berada di tahap akhir Master Pencapaian Langit. Jika ahli seperti itu bekerja sama dengan para ahli dari orang-orang Phoenix untuk mengepungnya, dia pasti akan dikalahkan. Satu-satunya kesempatan adalah bagi Crab Star untuk mencapai tahap akhir Master Pencapaian Langit dan membantunya menahan Master Phoenix. Bangsa Phoenix berani menyiksa Muceng Sui di api penyucian Phoenix. Zwawen tidak akan melepaskan hutang ini. Dia akan menjungkir balikan bangsa Phoenix. 3.245 Api penyihir mayat hidup Zwawen menyalakan api sucinya dan membuka kuali. Catatan susunan alkimia sejati juga melayang di atas kepalanya. Garis-garis informasi berubah menjadi karakter emas yang memasuki ruang di antara kedua alisnya. Zwawen memahami catatan susunan alkimia sejati sambil dengan terampil menempatkan ramuan yang telah disiapkannya ke dalam kuali dengan teratur. Ketika semua ramuan telah ditaruh dalam kuali, Zwawen membentuk segel dengan kedua tangannya dan menggunakan seni alkimia. Waktu berlalu perlahan, dan segera, beberapa hari telah berlalu. Tutup kuali alkimia kekaisaran mulai mengeluarkan kabut. Kabut itu dipenuhi dengan energi obat yang pekat. Saat mencium aroma energi obat, Crab Myrtle Star merasa segar kembali. Crab Myrtle Star merasa gembira. Ia tahu bahwa Zwawen kemungkinan besar akan berhasil kali ini. Wah! Tiba-tiba kabut yang keluar dari tutup kuali berubah menjadi hitam pekat. Ekspresi Zwawen sedikit berubah. Dia mengangkat tutup kuali dan asap hitam yang mengerikan keluar. Itu tampak seperti pilar hitam besar. Sialan! Saya katakan, Zwawen, mengapa kamu tidak menunjukkan tanda-tanda kegagalan? Saya hampir mati tercekik. Di samping kuali alkimia kekaisaran, kura-kura alkimia kekaisaran terkejut. Ia diselimuti asap hitam pekat dan batuk berulang kali. Air mata mengalir di wajahnya saat ia bergegas melarikan diri. Crab Myrtle Star mendesah. Meskipun dia tidak mengerti alkimia, dia tahu bahwa Zwawen telah gagal. Dia ingin menghibur Zwawen, tetapi dia segera melihat bahwa Zwawen berdiri di sana dengan mata menyipit seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak mengganggunya. Dia tahu Zwawen sedang memikirkan alasan kegagalannya. Zwawen berdiri di tempat selama tujuh hari tujuh malam penuh. Akhirnya, dia bergerak. Zwawen berjalan ke sisi kuali alkimia kekaisaran. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan satu set ramuan untuk pil roh penciptaan mendalam. Kura-kura alkimia kekaisaran, bantu aku mengendalikan api. Zwawen memberi instruksi pada kura-kura alkimia kekaisaran di sampingnya. Kemudian, dia menyalakan api suci di bawah kuali alkimia kekaisaran. Mata hitam kura-kura alkimia kekaisaran dipenuhi rasa takut. Ia bertanya dengan hati-hati, nak, kau tidak akan meledakan kuali itu lagi, kan? Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, jangan memperbaikinya terlebih dahulu. Mari kita bicarakan nanti. Hentikan omong kosongmu. Kendalikan apinya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memurnikan pil di masa depan. Kata Zwawen. Ketika kura-kura alkimia kekaisaran mendengar ini, ia membantu Zwawen mengendalikan api. Kuali alkimia kekaisaran. Kuali alkimia. Kom. Tidak memiliki alcemi koldron. Alcemi koldron. Alcemi studio koldron waktu. Waktu sebagai ganti waktu bintang. Memulai buku studio 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 sebagai ganti seni studio 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 studio. Studio. Liu studio 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 liu yu studio 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 studio. Waktu. Neliu art. Studio. Seni. Penyihir Hesu. Dia. Adalah ki dan. Sekte penyihir Yu. Pil ngeliuh hati adalah-adalah-adalah-adalah. Setelah beberapa saat, tangannya bergerak sangat cepat saat dia meletakkan ramuan obat di sekitarnya ke dalam tungku pil kaisar dengan tertib. Kecepatan dia melempar ramuan itu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, semua ramuan itu terlempar ke dalam tungku pil. Di sisi lain, Zwawen terus-menerus membentuk segel tangan alkimia. Indra ketuhanannya juga menyelidiki ke dalam kuali alkimia untuk mengamati perubahan-perubahan kecil di dalamnya. Untuk kedua kalinya, Zwawen menghabiskan waktu lima hari sebelum tungku pil kembali mengeluarkan aroma obat. Tungku kaisar pil sangat berhati-hati. Setelah mencium aroma obat, tungku itu mulai mundur dengan tenang. Ia takut jika pemurniannya gagal lagi, ia akan mengalami malapetaka. Namun, Zwawen tidak akan membiarkan orang ini merusak penyempurnaan pilnya, jadi dia menariknya kembali dan diam-diam memperingatkannya sebelum melanjutkan membentuk segel pil. Aroma obat-obatan itu semakin kuat dan kuat, memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Begitu aroma obat mencapai puncaknya, mata Zwawen memancarkan cahaya terang. Tangan kanannya tiba-tiba menamparkan tutup tungku. Dengan suara keras, tutup kuali itu terhempas. 12 pil dewa melesat keluar dari dalam kuali. Zwawen mengeluarkan botol giyok dan menyimpan 12 pil dewa di dalamnya tanpa sedikitpun kesantunan. Zwawen mengeluarkan pil dewa dan melemparkannya ke pil Emperor Turtle yang gembira. Kemudian, dia mengeluarkan 5 pil lagi dan melemparkannya ke Crab Star Sovereign. Penguasa bintang Crab mengambil pil-pil suci itu dengan linglung. Ketika dia memastikan bahwa pil-pil suci di tangannya memang pil penciptaan spiritual taik suan, dia benar-benar terkejut. Ini sebenarnya adalah pil penciptaan spiritual taik suan tingkat khusus. Penguasa bintang Crab tercengang. Dia buru-buru mengembalikan 4 pil penciptaan spiritual taik suan kepada Zwawen. Saudara Crab Star, Anda telah memperoleh warisan burung abadi. Garis keturunannya luar biasa. Kesulitan untuk maju pasti jauh lebih tinggi daripada kultifator biasa. Pil-pil suci ini terutama diberikan kepada Anda untuk memastikan tidak ada yang salah, kata Zwawen. Crab Star Sovereign menerima 5 pil penciptaan spiritual taik suan dengan penuh rasa terima kasih. Saudara Zuo, saya tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih. Setelah aku berhasil maju, aku pasti akan membalas kebaikan Saudara Zuo. Setelah mengatakan itu, penguasa bintang Crab langsung menuju ke gua terdekat. Setelah dengan santai memasang penghalang pertahanan, dia pergi menyendiri untuk berkultifasi. Zwawen tidak bermaksud mengganggu penguasa bintang Crab. Ia juga menemukan sebuah gua. Setelah membuang setumpuk besar kristal asal jalur surgawi, ia mulai menyerap energi tersebut dengan maksud untuk mengkonsolidasikan ranah tubuh suci pangu yang baru saja maju. Zwawen menghabiskan tiga hari untuk mengkonsolidasikan alam tubuh suci pangu yang berada di puncak alam tujuh bintang. Dia melihat bahwa penguasa bintang Crab masih menyendiri, mulai memahami lima misteri besar yang telah dipahaminya dari Panji Pangu. Lima misteri besar tersebut adalah pedang pembuka langit, kekacauan purbata terbatas, cahaya misterius penciptaan, kematian langit dan bumi, serta kekuatan suci pangu. Zwawen telah mempelajari empat misteri besar pertama dan dapat menggunakannya secara fleksibel. Setelah kemajuan tubuh suci pangu, kekuatan misteri secara alami meningkat pesat. Apa yang paling menarik perhatiannya adalah misteri besar kelima, yakni kekuatan suci pangu. Menurut pengenalan misteri, saat dia menggunakan kekuatan suci pangu, dia dapat memanggil bayangan pangu, meletus dengan kekuatan tertinggi, dan menghancurkan segalanya. Namun, syarat untuk menggunakan misteri itu terlalu berat. Paling tidak, ia harus memiliki tubuh suci pangu tujuh bintang, dan ia hanya mampu menahan kekuatan suci pangu. Jika dia menggunakannya terlalu lama, tubuh suci pangu miliknya akan runtuh. Ini menunjukkan betapa mengerikannya misteri tersebut. Kali ini, Zwawen terutama memahami kekuatan suci pangu. Semakin dia memahami, semakin dia merasakan kengerian dari kekuatan suci pangu. Namun, dia juga takut dengan efek samping dari kekuatan suci pangu. Misteri yang mengerikan seperti itu tidak dapat digunakan dengan mudah kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati yang nyata. Tidak butuh waktu lama bagi Zwawen untuk memahami kekuatan suci pangu. Lagipula, lima misteri besar itu awalnya terukir dalam benaknya oleh panji pangu. Dia bisa menggunakannya kapan saja jika dia mau. Hanya saja dia bisa menggunakan lima misteri besar itu dengan lebih akurat jika dia memahaminya. Setelah menyerap saripati darah burung abadi, energi serangga beracun surong di tubuhku telah bermutasi. Mata Zwawen berkedip, dia membuka telapak tangan kanannya, dan api hitam pekat muncul di telapak tangannya. Aura api hitam itu sangat mirip dengan api burung abadi, tetapi lebih mengerikan. Ini karena api itu telah bermutasi dari energi api burung abadi dan serangga beracun surong. Itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada api suci Zwawen sendiri. Baik burung abadi maupun serangga beracun surong sama-sama ahli dalam energi api. Penggabungan keduanya sama saja dengan gabungan dua kekuatan yang dahsyat. Api yang bermutasi tentu saja tidak akan lemah. Api ini akan disebut api penyihir abadi mulai sekarang. Zwawen menamai api itu sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia berhenti tersenyum dan mengeluarkan panah Dewa Hou Yi dari dunia makro. 3.286 Lapisan Luar Zwawen memiliki total empat panah ilahi Hou Yi. Akan tetapi, hanya ada satu panah ilahi Hou Yi yang masih dalam kondisi sempurna, yaitu panah yang digunakan Raja Hitam untuk membersihkan darah gagak emas dari permukaannya. Ada pun tiga panah Dewa Hou Yi lainnya, dia memperolehnya setelah memasuki alam surgawi Eldridge. Permukaan anak panah itu sedikit banyak ternoda oleh darah gagak emas, yang menghambat kekuatan panah Dewa Hou Yi. Dia telah berpikir untuk menggunakan api ilahi untuk menghilangkan darah gagak emas. Namun, efeknya sangat minim. Meskipun api ilahinya dapat memurnikan darah, kecepatannya terlalu lambat. Bahkan bisa dikatakan sangat lambat. Sekarang, api penyihir abadi jauh lebih kuat daripada api ilahinya sendiri. Dia merasa bahwa api penyihir abadi akan jauh lebih baik dalam menghilangkan darah gagak emas. Memikirkan hal ini, Zwawen mengeluarkan panah ilahi Hou Yi dan meletakkannya di telapak tangannya. Sebuah bola api hitam pekat menyembur dari telapak tangannya dan langsung menyelimuti panah ilahi Hou Yi. Zwawen sangat terkejut saat mendapati darah gagak emas di permukaan panah ilahi Hou Yi berangsur-angsur menghilang di bawah api hitam. Memang efektif. Zwawen sangat terkejut. Api penyihir abadi benar-benar dapat menghilangkan darah gagak emas, dan efeknya sangat jelas. Dengan kecepatan saat ini, api penyihir abadi seharusnya mampu menghilangkan semua darah gagak emas dari permukaan panah ilahi Hou Yi dalam beberapa jam. Setelah beberapa jam, darah gagak emas di permukaan panah ilahi Hou Yi di tangan Zwawen berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan wujud asli panah ilahi Hou Yi. Zwawen dengan paksa menekan aura yang melonjak dari panah dewa Hou Yi. Setelah menyingkirkan panah dewa Hou Yi, dia mengeluarkan yang kedua dan terus menggunakan api penyihir abadi untuk menghilangkan darah gagak emas. Dengan cara ini, Zwawen menghabiskan sebagian besar hari untuk menghilangkan semua darah golden crow dari permukaan tiga panah ilahi Hou Yi. Setelah melakukan ini, Zwawen menghela napas lega. Matanya dipenuhi kegembiraan. Lebih jauh lagi, dia ingin melihat apakah dia dapat menarik busur panah sampai akhir setelah tubuh suci pangunya mencapai puncak alam tujuh bintang. Zwawen menyimpan panah dewa Hou Yi dan mengeluarkan busur dewa Hou Yi. Sambil memegang busur di tangan kirinya dan tali busur di tangan kanannya, dia menariknya kembali. Niat membunuh yang mengerikan menyembur keluar, membentuk hembusan angin astral yang menyapu. Rambut Zwawen berkibar tertiup angin. Dalam satu tarikan napas, Zwawen telah mencapai setengah jarak. Dia merasakan perlawanan yang kuat. Dia tidak peduli tentang itu. Dengan tarikan tiba-tiba, dia menarik tali busur hingga dua per tiga panjangnya. Pada saat ini, perlawanannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Niat membunuh yang meletus dari busur dewa Hou Yi juga telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Tangan kanan Zwawen mulai gemetar. Dia terus menarik tali busur, tetapi sudutnya sangat lambat. Ketika Zwawen menarik tali busur hingga tiga perempat panjangnya, sudut matanya berkedut. Tekanan kuat disertai dengan niat membunuh menekannya dari segala arah, menyebabkannya tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Zwawen tergesa-gesa melepaskan tali busur, hanya untuk mendengar suara gemuruh meledak di udara. Selain itu, suara guntur semakin keras dan keras. Di udara, terdengar gemuruh guntur terus-menerus. Gua tempat Zwawen berada bergetar hebat. Kemudian, gua itu mulai runtuh. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari sekitarnya. Zwawen tidak tinggal lebih lama dan bergegas keluar gua. Saat dia meninggalkan gua itu, gua itu runtuh. Fiuh! Sepertinya tali busur itu hanya bisa ditarik tiga perempat panjangnya. Kalau tidak, aku akan mudah terluka karena serangan baliknya. Zwawen menelan pil penyembuh dan menekan luka-luka di tubuhnya tepat waktu. Matanya penuh ketakutan. Dia tahu bahwa masih terlalu dini baginya untuk menarik tali busur sepenuhnya. Tentu saja, jika dia memaksakan diri melakukan itu, satu-satunya hasilnya adalah dia akan terluka parah. Saudara Zwo, kamu keluar! Sebuah suara menarik perhatian Zwawen. Zwawen mengangkat kepalanya dan melihat krepstar terbang perlahan dari langit. Pada saat ini, sosok krepstar sedikit babak belur dan kelelahan. Zwawen dapat melihat sekilas bahwa krepstar seharusnya baru saja maju belum lama ini. Aura di tubuhnya agak kacau, tetapi sangat kuat. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saudara krepstar, selamat atas keberhasilanmu dalam kemajuan. Zwawen mengucapkan selamat. Krepstar tidak dapat menahan tawa dan berkata, ini semua berkat pil roh penciptaan Taik Suan milik saudara Zwo. Kali ini, aku maju tepat pada waktunya untuk mendapatkan kelima pil roh penciptaan Taik Suan itu. Untung saja, saudara Zwo, kamu bersikeras memberikan lima pil roh penciptaan Taik Suan itu kepadaku. Kalau tidak, aku mungkin akan gagal kali ini. Zwawen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak banyak bicara tentang pil roh penciptaan Taik Suan. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Saudara krepstar, setelah kamu mendapatkan warisan burung abadi, kamu seharusnya tahu bagaimana cara meninggalkan api penyucian burung abadi ini, kan? Bagaimana sebaiknya kita pergi selanjutnya? Baiklah, mengenai meninggalkan api penyucian burung abadi, burung abadi sudah membuat rencana. Tubuh Undyingbert terperangkap di sini oleh kekuatan Phoenix dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Jadi, ia menggunakan warisan itu untuk memikat orang yang tepat ke sini. Setelah burung abadi mengambil alih tubuh itu, ia menggunakan tubuh pewaris itu untuk meninggalkan api penyucian burung abadi. Sedangkan untuk tempat untuk pergi, Undyingbert sudah menyiapkannya. Letaknya di lapisan luar laut api Blackheart. Di kedalamannya, ada formasi teleportasi. Undyingbert diam-diam menggunakan esensi darahnya untuk mengaturnya sejak lama ketika ia ditekan, kata Crabstar. Bagus. Kalau begitu, mari kita ke lapisan luar sekarang. Zuawan mengangguk, dan mereka berdua meninggalkan tempat ini. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan gua kediaman Crabstar. Ketika Zuawan datang ke Flame Avenue lagi, dia akhirnya tahu mengapa Phoenix secara khusus mendirikan Flame Avenue di sini. Tujuannya adalah untuk menekan tubuh Undyingbert. Terlebih lagi, ia juga telah mengambil sebagian jiwa ilahi burung abadi untuk menjaga pintu masuk lapisan dalam, memisahkan jiwa ilahi dan tubuh dengan jalan api. Hampir mustahil bagi burung abadi untuk meninggalkan api penyucian burung abadi. Satu-satunya cara adalah dengan merebut tubuh seseorang. Sayangnya, burung abadi telah memilih orang yang salah. Ia berani mengambil tubuh Zuawan, yang sedang mencari kematiannya sendiri. Jika mereka berdua ingin pergi ke Laut Api Hati Hitam, mereka harus melewati lapisan luar tempat berkumpulnya ngarai. Dan meskipun tidak dalam perjalanan, Zuawan berencana untuk pergi ke lapisan luar tempat berkumpulnya ngarai. Dia telah belajar dari Crabstar bahwa ada banyak ahli yang kuat di antara para tahanan di Undyingbert Purgatory. Di antara mereka, ada tujuh ahli yang merupakan Master Pencapai Langit. Di antara tujuh Master Pencapai Langit, satu berada di tahap tengah Master Pencapai Langit, sementara enam lainnya sedikit lebih lemah. Mereka semua berada di tahap awal Master Pencapai Langit. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Dia berencana untuk membebaskan semua tahanan di api penyucian burung abadi dan kemudian membuat masalah bagi orang-orang Phoenix. Ketika Zuawan dan Crabstar tiba di lapisan luar ngarai, mereka segera menemukan bahwa ngarai itu dijaga jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Keduanya dihentikan oleh dua penjaga di pintu masuk ngarai. Jika kalian berdua ingin masuk, kalian harus membayar 500 kristal asal hukum surgawi. Kedua penjaga itu dapat dengan jelas merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh Zuawan dan Crabstar, jadi mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Nada bicara mereka agak lembut. Hmm, waktu aku masuk ke ngarai ini dulu, nggak ada yang kayak gitu kan. Mengapa sekarang aku harus membayar kristal asal hukum surgawi? Zuawan mengerutkan kening. 3.287. Indamu. Zuawan mengangguk saat mendengarnya. Setelah membayar seribu kristal asal hukum surgawi, dia memasuki lembah bersama penguasa bintang ungu. Dia pernah ke ngarai ini sebelumnya dan tahu bahwa meskipun ngarai itu tidak kecil, ngarai itu pasti akan dipenuhi oleh para ahli lapisan dalam. Zuawan juga tahu bahwa faksi-faksi di ngarai akan dikocok ulang. Misalnya, Sekte Tianluo, Sekte Batu Darah, dan Sekte Jaring Giok yang awalnya ada di ngarai itu pasti akan dimusnahkan oleh para ahli lapisan dalam. Seperti yang diduga Zuawan, setelah dia memasuki ruang terbuka di kedalaman ngarai, dia segera menemukan bahwa jelas ada lebih banyak orang di ruang terbuka itu daripada sebelumnya. Zuawan juga menemukan bahwa ruang kosong itu sebelumnya terbagi dengan jelas menjadi tiga area, tetapi sekarang tidak ada perbedaan seperti itu. Setelah memasuki ruang kosong, Zuawan bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Sekte Tianluo, Sekte Batu Darah, dan Sekte Jaring Giok telah dihancurkan. Orang yang bertanggung jawab atas ruang kosong ini adalah ras asing yang disebut Suyinda. Zuawan tidak asing dengan Suyinda. Sebelum meninggalkan lapisan dalam, penguasa bintang ungu telah memperkenalkannya kepada Suyinda. Suyinda dapat dianggap sebagai ahli terkuat selain dari Purple Star Sovereign. Di antara tujuh Heaven Piercing Master, dia adalah satu-satunya Heaven Piercing Master tingkat menengah. Tiba-tiba, Zuawan yang sedang berjalan-jalan di ruang kosong itu menghentikan langkahnya. Penguasa bintang ungu hampir menabrak Zuawan. Dia juga menghentikan langkahnya dan menatap Zuawan dengan bingung. Dia bertanya, Saudara Zuo, mengapa kamu tiba-tiba berhenti? Tiba-tiba aku melihat seorang kenalan. Zuawan menatap lurus ke depan, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Di ujung jalan tempat tatapannya tertuju, seorang pria berwajah ular dengan tangan di belakang punggungnya berjalan mendekat dengan ekspresi sombong. Di belakang pria berwajah ular itu ada sekelompok prajurit berbaju besi. Kemanapun pasukan ini lewat, ras-ras asing di jalan akan segera memberi jalan bagi mereka. Mata mereka dipenuhi rasa takut, tidak berani menatap pria berwajah ular itu. Jelaslah bahwa lelaki berwajah ular itu mempunyai prestise yang tinggi di sini. Zuawan berdiri di tengah jalan tanpa menghindar. Dia hanya menatap pria berwajah ular di depannya. Pada saat ini, pria berwajah ular itu sudah dekat dengan Zuawan. Ia sangat puas dengan penampilan para pembalap asing lainnya di jalan raya. Ia suka menikmati perasaan menjadi yang terdepan dan perkasa ini. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa meninggalkan lapisan dalam adalah hal yang luar biasa. Tentu saja, saat dia melayang di udara, dia tak dapat menahan diri untuk mengingat pemuda dari klan pemakan yang ditemuinya di jalur api. Memikirkan hal ini, wajah lelaki berwajah ular itu menjadi muram, tetapi segera pulih. Pemuda dari klan pemakan itu memang hebat. Namun, menurutnya, sekuat apapun pemuda dari klan pemakan itu, dia tidak akan sekuat Tuan Suying Da. Lord Suying Da merupakan seorang Lord Penghubung Langit yang berada di tahap tengah, dan dia cukup beruntung bisa naik dari tahap setengah Lord Penghubung Langit ke tahap awal Lord Penghubung Langit. Justru karena dia telah menjadi Master Skypiercer maka dia memiliki status yang begitu tinggi. He he, setelah pemuda dari klan pemakan meninggalkan ruangan, dia akan datang ke sini. Pada saat itu, dia akan menunjukkan kepadanya intimidasi Tuan Suying Da. Karena kau berani mempermalukanku saat itu, kau harus membayar harga yang setimpal, lelaki berwajah ular itu bergumam dengan suara rendah sambil berjalan. Oh, kau sedang berbicara tentang aku. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari depan lelaki berwajah ular itu. Tria berwajah ular itu bahkan tidak melihat ke depannya. Dia mengarahkan hidungnya ke arah Zuawan dan berkata dengan dingin, Menurutmu siapa dirimu? Kamu tidak tahu aku sedang menyeberang jalan. Keluarlah kau dari sini. Begitu lelaki berwajah ular itu selesai berbicara, wajahnya langsung ditampar dengan kejam. Lelaki berwajah ular itu langsung ditampar ke tanah. Tria berwajah ular itu meraung marah. Tepat saat dia hendak berbalik dan berdiri, sebuah kaki besar tiba-tiba menginjak wajahnya dan menginjaknya dengan keras. Mata lelaki berwajah ular itu dipenuhi rasa takut. Tadi, dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi dia masih saja diinjak-injak. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kekuatan kaki ini terlalu besar, seolah-olah ada gunung besar yang menimpa kepalanya. Sepertinya kau belum mempelajari pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali. Suara dingin itu terdengar. Mata lelaki berwajah ular itu membelalak. Ia sangat mengenal suara ini. Itu adalah pemuda dari klan pemakan. Dia benar-benar tidak beruntung selama delapan kehidupan. Begitu dia memikirkan orang ini, dia bertemu dengannya. Terlebih lagi, orang ini telah menginjak kepalanya di depan begitu banyak orang. Dia tidak punya muka lagi. Di jalan, semua orang tercengang dan ternganga, menatap Zwawen dengan heran. Mereka tidak dapat mengetahui identitas pemuda yang tiba-tiba muncul ini. Namun, karena ia dapat menginjak-injak pria berwajah ular itu ke tanah dan pria itu tidak dapat bangun, mereka tahu bahwa pemuda aneh ini bukanlah seseorang yang dapat dianggap remeh. Terlebih lagi, kekuatannya jelas di atas pria berwajah ular itu. Pasukan di belakang si pria berwajah ular itu ketakutan. Mereka tidak berani maju untuk menyelamatkan si pria berwajah ular itu. Senior, ini salahku. Aku menghalangi jalanmu. Aku harap kau tidak keberatan dengan pelanggaran yang dilakukan orang rendahan ini. Maafkan junior ini. Pria berwajah ular itu bergegas memohon belas kasihan. Dia telah melihat kekejaman Zwawen. Dia benar-benar takut pemuda di depannya ini dapat membunuhnya dengan mudah. Jika itu terjadi, dia akan mati sia-sia. Aku bisa mengampunimu, tetapi bawalah aku menemui Suyingda. Kata Zwawen acuh tak acuh. Pria berwajah ular itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zwawen benar-benar ingin bertemu Suyingda. Kau mendengarku. Zwawen mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang. Aku tahu, aku tahu. Senior, bisakah kau angkat kakimu agar junior ini bisa memimpin jalan untukmu? Pria berwajah ular itu berkata dengan nada agak cemberut. Zwawen menganggup dan mengangkat kakinya. Pria berwajah ular itu buru-buru berdiri. Baru saat itulah dia melihat Zwawen dengan jelas di depannya. Pada saat yang sama, lelaki berwajah ular itu juga melihat Crab Myrtle Star Soverein berdiri di samping Zwawen. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Lord Crab Myrtle Star Soverein. Pria berwajah ular itu bertanya dengan ragu. Crab Myrtle Star Soverein berkata dengan acuh tak acuh, bahwa kami menemui Suying Da. Kami punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Saat ia melihat Crab Myrtle Star Soverein, jejak harapan terakhir di hati Pria berwajah ular itu lenyap. Bahkan Crab Myrtle Star Soverein berdiri di samping pemuda ini. Dia agak ragu apakah Suying Da bisa menghadapi Zwawen. Dia tahu bahwa ketika Suying Da berada di lapisan dalam, dia dikalahkan oleh penguasa bintang Crab Myrtle. Penguasa bintang Crab Myrtle ini benar-benar tak terduga dan sangat kuat. Pria berwajah ular itu tidak berani lalai sedikitpun. Dia buru-buru membawa Zwawen dan Crab Myrtle Star Soverein ke tengah ruang terbuka, pavilion paling mewah. Status Pria berwajah ular itu tidak rendah. Saat dia memasuki pavilion, dia pada dasarnya tidak terhalang. Ini adalah aula konferensi besar dengan banyak kursi kayu padat. Di aula konferensi, sudah ada tujuh orang yang duduk. Di ujung meja ada seorang pria parubaya dengan ekspresi berwibawa. 3288. Runtuhnya perundingan. Saat dia melihat lelaki parubaya duduk di ujung sana, Zwawen tahu bahwa lelaki parubaya ini adalah Suying Da. Melihat betapa siapnya Suying Da dan yang lainnya, Zwawen tahu bahwa pria berwajah ular itu seharusnya memberi tahu Suying Da terlebih dahulu. Saat Zwawen dan Crab Myrtle Star memasuki aula, Suying Da, yang duduk di depan, berdiri dan menyambut mereka dengan senyuman hangat. Namun, Suying Da mengabaikan Zwawen yang berjalan di depannya dan pergi ke Crab Myrtle Star Soverein di belakangnya. Dia berjabat tangan dengan Crab Myrtle Star Soverein. Saudara Crab Myrtle, Anda akhirnya meninggalkan area dalam. Sekarang kami hanya menunggumu. Untungnya, kau ada di sini. Suying Da tertawa. Zwawen berdiri di samping dan menatap Suying Da dengan acuh-ta'acuh, yang mengabaikannya. Dia tidak marah. Dia tahu betul bahwa ini adalah ide Suying Da. Ia adalah orang asing bagi Suying Da, sedangkan Crab Myrtle Star adalah seorang ahli yang pernah mengalahkannya. Tentu saja, sikap Suying Da terhadap Crab Myrtle Star berbeda dengannya. Jika orang lain, mereka akan memiliki sikap yang sama. Namun, Suying Da sama sekali mengabaikan Zwawen. Pendekatan ini agak berlebihan, tetapi Zwawen tidak terlalu peduli. Crab Myrtle Star tersenyum tipis dan berkata, Saudara Su terlalu sopan. Saya telah menyendiri di rumah gua saya, jadi saya tidak tahu bahwa jiwa undiing berdipintu masuk area dalam telah menghilang. Kalau tidak, saya pasti sudah keluar sejak lama. Pada titik ini, Crab Myrtle Star menunjuk ke arah Zwawen dan berkata, Saudara Su, ini Zwawen. Dia sahabatku. Dia sangat kuat. Bahkan aku merasa malu dengan kekuranganku. Suying Da hanya tersenyum dan dengan santai menangkupkan tangannya ke arah Zwawen. Kemudian, dia dengan antusias menyapa Crab Myrtle Star. Di mata Suying Da, aura Zwawen terlalu lemah. Dia hanya memiliki aura seorang Genesis Lord. Oleh karena itu, dia menganggap kata-kata Crab Myrtle Star sebagai sesuatu yang berlebihan. Crab Myrtle Star ingin terus memperkenalkan Zwawen kepada Suying Da, tetapi Zwawen menghentikannya dengan tatapannya. Crab Myrtle Star Soverein tidak punya pilihan selain menyerah dan dengan antusias dipimpin oleh Suying Da ke kursi kedua di sebelah kursi utama. Zwawen dengan santai menemukan kursi kosong dan duduk di samping pria berwajah ular itu. Pria berwajah ular itu awalnya ingin mengingatkan Suying Da tentang kekuatan Zwawen, tetapi melihat Suying Da menyapa Crab Myrtle Star Monarch dengan sangat antusias, dia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk mengingatkan Suying Da. Jika tidak, hal itu akan dengan mudah membuat Suying Da tidak senang. Saudara Zwa, kita akhirnya meninggalkan tempat terkutuk di lapisan dalam dan menemukan tempat yang bagus di lapisan luar. Kami berencana untuk mengembangkan kekuatan kami di sini. Di masa depan, ketika kekuatan kami cukup kuat, kami dapat bergabung dan melihat apakah kami dapat keluar dari api penyucian burung abadi ini. Sekarang, ideku sangat sederhana. Aku berencana untuk membiarkan Saudara Zwa bergabung dengan pasukanku, mengembangkan kekuatan kita bersama, dan menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Bagaimana menurutmu, Saudara Zwa, kata Suying Da sambil tersenyum. Krep Myrtle Star Soverein berkata dengan acu-ta-acu, Suying Da, maksudmu kau ingin aku menjadi bawahanmu dan mendengarkan perintahmu? Suying Da berkata sambil tersenyum, bukan itu maksudnya. Saudara Zwa, kamu sangat kuat, aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku mendirikan Sekte Ngarai dan aku baru saja menjadi Master Sekte. Aku berencana untuk menjadikanmu wakil Master Sekte Ngarai. Tentu saja, Anda tidak perlu mendengarkan perintah saya sama sekali. Anda setara dengan saya. Oh, karena kita setara, mengapa aku tidak bisa menjadi ketua Sekte dan kau menjadi wakil ketua Sekte? Kata penguasa bintang Krep Myrtle dengan nada mengejek. Suying Da terdiam sejenak, raut wajahnya agak jelek, lalu berkata, Saudara Zwa, Sekte Ngarai ini didirikan olehku. Sudah sepantasnya aku menjadi Master Sekte. Jika Saudara Zwa tidak puas, aku tidak akan memaksamu untuk bergabung dengan kami. Krep Myrtle Star Soverein melirik Zwa Wan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sebenarnya, aku tidak tertarik bergabung dengan apa yang disebut Sekte Ngarai milikmu. Alasan utama saya ada di sini adalah untuk memberitahu kalian semua satu hal. Ada apa? Suying Da bertanya tanpa sadar. Aku tahu cara meninggalkan purgatori burung abadi, kata Krep Myrtle Star Soverein. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana diaulah segera menjadi tenang, dan kemudian dengan cepat menjadi hangat. Suying Da juga berkata dengan gembira, Saudara Zwa, Anda benar-benar tahu cara meninggalkan api penyucian burung abadi. Anda benar-benar dermawan besar bagi kami. Anda benar-benar bersedia memberi kami informasi seperti itu. Kami benar-benar berterima kasih. Krep Myrtle Star Soverein mengerutkan kening dan berkata, Kapan saya mengatakan bahwa saya akan memberi Anda informasi tersebut secara gratis? Suasana diaulah tiba-tiba menjadi agak suram. Suying Da menenangkan diri dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Zwa, saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu bersemangat. Beritahu kami, apa yang perlu kau beritahukan kepada kami mengenai lokasi jalan keluar dari api penyucian burung abadi? Suying Da sangat pintar. Dia tahu bahwa karena penguasa bintang Krep Myrtle mengetahui jalan untuk meninggalkan purgatori burung abadi, dia tidak langsung meninggalkan purgatori burung abadi. Sebaliknya, dia datang ke sini. Dan, yang aku ingin kau lakukan sangat sederhana. Aku ingin kau meninggalkan purgatori burung abadi, dan kau harus bersumpah bahwa setelah meninggalkan purgatori burung abadi, kau tidak akan melarikan diri dari orang-orang Phoenix. Sebaliknya, kau akan menimbulkan masalah bagi orang-orang Phoenix. Kalian masing-masing harus membunuh seratus orang Phoenix sebelum kalian dapat meninggalkan orang Phoenix. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Kata Krep Myrtle Star Sovereign dengan acuh tak acuh. Seketika seluruh Aula menjadi sunyi senyap. Wajah Suying Dadan yang lainnya menegang, dan ekspresi mereka sangat tidak wajar. Apakah Krep Myrtle Star Sovereign gila? Mereka semua adalah tahanan yang telah ditangkap oleh orang-orang Phoenix ke dalam api penyucian burung abadi. Mereka tahu betapa mengerikannya orang-orang Phoenix. Setelah meninggalkan purgatori burung abadi, orang ini benar-benar berencana untuk menimbulkan masalah bagi orang-orang Phoenix. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan? Tentu saja, jika kau tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu. Tentu saja, kau tidak akan bisa meninggalkan purgatori burung abadi. Kata Krep Myrtle Star Sovereign sambil tersenyum tipis. Suying Dadan yang lainnya tidak berbicara, dan suasana di seluruh Aula menjadi sangat sunyi dan aneh. Saudara Krep Myrtle, saya rasa Anda juga tahu betapa kuatnya orang-orang Phoenix. Jika Anda ingin kami menimbulkan masalah bagi orang-orang Phoenix, Anda meminta kami untuk mencari kematian. Aku tidak setuju dengan ini, kata Suying Dadan dengan dingin. Orang-orang lainnya yang hadir juga menyuarakan keberatan mereka. Krep Myrtle Star Sovereign berdiri dan berkata, kalau begitu, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Saya akan menyebarkan berita ini di ngara ini. Jika ada yang bersedia, mereka tentu akan setuju. Saudara Zuo, ayo berangkat. Setelah berkata demikian, Krep Myrtle Star Sovereign berdiri dan melangkah menuju pintu. Tunggu. Suying Dadan menghentakkan kaki kanannya dan menghalangi jalan Krep Myrtle Star Sovereign. Saudara Su, apakah kamu sudah memikirkannya? Krep Myrtle Star Sovereign berhenti dan berkata, He he, Krep Myrtle Star Sovereign, kamu terlalu sombong. Apakah kau pikir aku, Suying Dadan, takut padamu hanya karena kau mengalahkanku? Hari ini, semua ahli dari lapisan dalam berkumpul di sini. Kau bisa mengalahkanku, tetapi bisakah kau mengalahkan pasukan gabungan kita? Suying Dadan mencibir. Setelah Suying Dadan selesai berbicara, ke-6 orang di aula itu berdiri. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Krep Myrtle Star Sovereign. 3289. Pengaturan. Mata lelaki berwajah ular itu berkedip-kedip saat dia ragu-ragu. Dia tahu betapa kuatnya Zwawen dan Krep Myrtle Star. Dia meragukan apakah orang-orang di aula benar-benar dapat menahan Krep Myrtle Star dan Zwawen di sini. Jika kamu tidak ingin dipukuli, lebih baik kamu duduk di sini dan jangan bergerak. Tepat saat pria berwajah ular itu ragu-ragu, Zwawen, yang duduk di sampingnya, berkata dengan suara rendah. Pria berwajah ular itu melirik Zwawen, matanya penuh ketakutan. Pada akhirnya, dia tidak punya keberanian untuk berdiri. Krep Myrtle Star berhenti di pintu masuk aula dan menatap dengan tenang ke arah orang-orang di aula yang berdiri. Dia tertawa. Krep Myrtle Star, kau akan mati. Bagaimana kau masih bisa tertawa? Suying Dadan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. He he, saya tertawa karena kalian semua terlalu konyol. Suying Da, kau hanyalah lawan yang kalah. Yang lain di aula hanyalah gerombolan. Kau yakin ingin menghentikanku? Krep Myrtle Star berkata dengan nada meremehkan. Huff, kalian akan segera tahu apakah kami gerombolan perusuh atau bukan. Suying Da mendengus dingin dan menghentakkan kaki kanannya. Aura seorang penguasa tongtian tingkat menengah meledak saat dia melayangkan pukulan ke bintang Krep Myrtle. Tamparan. Namun, saat Suying Da mendekati Zwawen, dia ditampar ke tanah. Kemudian, Krep Myrtle Star menginjak dadanya, menekannya. Pada saat yang sama, aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Krep Myrtle Star. Saat aura ini muncul di aula, seluruh aula bergetar hebat. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menghancurkan semua orang di aula, menyebabkan mereka tanpa sadar berlutut di tanah. Wah! Pria berwajah ular itu tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan ini. Kursi di bawah pantatnya retak dan dia terduduk di tanah. Dia gemetar saat berkata, tahap akhir penguasa tongtian. Di antara mereka yang hadir, hanya Zwawen yang setenang air. Selain itu, dia masih duduk bersila sambil mencicipi teh di meja teh di sebelah kanannya. Suying Da tertegun dan tidak berani bergerak. Dia tampak menyesal. Dia tidak menduga Krep Myrtle Star akan maju. Dulu ketika Krep Myrtle Star Monarch belum maju, dia sudah dikalahkan oleh yang pertama. Sekarang setelah Krep Myrtle Star Sovereign maju, jarak di antara mereka semakin lebar. Dia tidak berbeda dengan seekor semut. Tidak heran Krep Myrtle Star Sovereign tidak menganggapnya serius sama sekali. Apakah kau masih ingin menghentikanku? Tanya Krep Myrtle Star Sovereign dengan tenang. Suying Da buru-buru berkata, Saudara Zee Wei, tadi itu hanya kesalahpahaman. Kami tidak akan berani, kami tidak akan berani lagi. Apakah menurutmu cukup hanya dengan mengatakan kamu tidak berani? Anda hanya punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah bersumpah kepada Dao Surgawi untuk meninggalkan api penyucian Phoenix dan ikut bersama kami untuk mendatangkan malapetaka pada orang-orang Phoenix. Yang kedua adalah mati. Zee Wei berdiri dan berjalan ke Krep Myrtle Star. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Kau benar-benar memaksa kami untuk membuat keributan di antara orang-orang Phoenix. Saudara Krep Myrtle belum mengatakan apapun, jadi apa yang kau katakan? Suying Da menatap dingin ke arah Zee Wei dan berkata dengan nada meremehkan. Sayangnya, saat Suying Da baru saja selesai bicara, Krep Myrtle Star Soverein menendang Suying Da hingga terpental. Krep Myrtle Star Soverein tidak menunjukkan belas kasihan. Tendangan ini langsung melukai Suying Da, menyebabkannya terus-menerus batuk darah. Kamu tidak punya hak untuk tidak menghormati Saudara Zuo. Bahkan aku harus menghormatinya. Kau pikir kau siapa? Berani sekali kau menyombongkan diri tanpa malu kepadanya. Kata Krep Myrtle Star Soverein dengan dingin. Suying Da tercengang. Dia akhirnya mengerti bahwa pemuda yang berdiri di samping penguasa bintang Krep Myrtle dengan kultifasi rendah memiliki pengaruh yang begitu besar padanya. Namun, dia tidak dapat mengerti mengapa Krep Myrtle Star Soverein memperlakukan Zuo Wen sebagai orang yang setara ketika kultifasinya tampaknya tidak terlalu tinggi. Ini terlalu aneh. Zuo Wen menghentikan Krep Myrtle Star Soverein dan mengabaikan Suying Da yang sedang linglung. Sebaliknya, dia duduk di ujung aula. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak meminta Anda membuat keributan di antara orang-orang Phoenix tanpa memberi Anda keuntungan apapun. Asal kalian setuju, aku bisa membantu kalian semua meningkatkan kultifasi kalian satu alam kecil dalam waktu yang singkat. Begitu Zuo Wen mengatakan ini, semua orang di aula mulai bernapas dengan cepat. Mereka menatap Zuo Wen dengan tidak percaya. Namun, tak lama kemudian, pandangan ragu muncul di mata mereka. Mereka bertanya-tanya apakah Zuo Wen sedang membual. Mereka semua adalah penguasa alam penembus langit. Pada level mereka, selain peluang besar dan pil dewa yang menentang surga, mustahil bagi mereka untuk maju dalam waktu singkat. Mereka harus bergantung pada akumulasi tahun dan bulan untuk memiliki peluang yang sangat kecil untuk maju. Sekarang, Zuo Wen benar-benar mengklaim bahwa dia dapat membantu mereka maju dalam waktu singkat. Bukankah ini hanya bualan? Apa yang ada di depan anda sekarang adalah peluang besar. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saudara Zuo adalah seorang alkemis penusuk surga. Dia bisa memurnikan pil dewa penusuk surga. Membantu anda meningkatkan kultifasi anda tidaklah sulit. Kreb Myrtle Star Soverein mencibir. Apa? Dia benar-benar seorang alkemis penusuk langit. Su Yingda berkata dengan terkejut. Orang-orang lainnya juga menghirup udara dingin. Namun tak lama kemudian, tatapan mereka dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Aku sudah memberimu pilihan. Sekarang, kamu juga harus menentukan pilihanmu. Apakah kamu ingin mati atau maju? Itu terserah padamu. Kata Zuo Wen acuh tak acuh. Tuan Zuo, aku bersedia mengikutimu untuk menimbulkan masalah bagi orang-orang Phoenix. Su Yingda, yang menentang, adalah orang pertama yang setuju. Mengikuti persetujuan Su Yingda, seluruh orang di aula juga menyetujuinya. Tuan Zuo, kapan Anda berencana untuk memurnikan pil dewa untuk kita? Anda lihat, saya saat ini berada di tahap tengah alam penembus surga. Apakah Anda punya cara untuk mengangkat saya ke puncak tahap tengah alam penembus surga? Suasana di aula menjadi tenang. Su Yingda mengabaikan luka-lukanya yang serius dan buru-buru berdiri. Dia datang ke depan Zuo Wen dan bertanya dengan antusias. Pertama-tama kau harus mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Mengenai kultifasimu, aku tentu akan membantumu meningkatkannya. Mengapa kamu terburu-buru? Kata Zuo Wen acuh tak acuh. Su Yingda segera kehilangan kesabarannya dan buru-buru mengucapkan sumpah Dao Surgawi di depan Zuo Wen. Yang lainnya mengikutinya satu demi satu. Su Yingda, selanjutnya, aku ingin kau memberi perintah kepada semua ras asing di ngarai. Katakan pada mereka bahwa aku, Zuo Wen, adalah seorang alkemis penembus langit dan dapat memurnikan pil-pil suci yang dapat membantu kultifasi mereka maju lebih jauh. Lagipula, aku tahu jalan keluar menuju api penyucian Phoenix. Jika mereka bersedia mengikutiku untuk waktu yang singkat dan menimbulkan masalah bagi orang-orang Phoenix serta bersumpah pada sumpah Dao Surgawi, aku, Zuo Wen, akan memurnikan pil dewa yang sesuai bagi mereka untuk meningkatkan kultifasi mereka dan bahkan membiarkan mereka keluar. Tentu saja, kami tidak akan memaksa mereka yang tidak setuju. Namun, mereka tidak akan dapat menikmati manfaat yang disebutkan di atas, kata Zuo Wen acuh tak acuh. Mendengar ini, Su Yingda menerima perintah dan meninggalkan Aula untuk mengeluarkan perintah. Di dalam hati Su Yingda, seorang alkemis penembus surga merupakan sosok yang jauh lebih dihormati dibandingkan seorang ahli alam penembus surga tahap akhir. Dia telah menyingkirkan semua penghinaan sebelumnya dan memperlakukan Zuo Wen dengan hormat dan rasa hormat. Dia tidak berani melewati batas sedikitpun. Setelah Su Yingda pergi, Zuo Wen menunjuk ke arah pria berwajah ular di kursi bawah. Tuan Zuo, apakah Anda memanggilku? Pria berwajah ular itu bertanya dengan ragu. Siapa lagi selain kamu? Cepat ke sini, kata Zuo Wen. Pria berwajah ular itu tidak berani lalai dan buru-buru merangkak di depan Zuo Wen. 3290 Pembuatan Bir Pada kurun waktu berikutnya, banyak ras asing di ngarai api penyucian burung abadi menjadi sangat bersemangat. Ini karena mereka telah menerima kabar bahwa penguasa baru ngarai itu adalah seorang alkemis tingkat surga yang dapat memurnikan pil dewa tingkat surga. Terlebih lagi, guru baru yang misterius ini konon mengetahui jalan keluar dari api penyucian burung abadi. Guru baru yang misterius ini telah menyebarkan berita bahwa selama mereka setuju untuk mengikutinya guna menimbulkan masalah bagi kaum Phoenix setelah meninggalkan api penyucian burung abadi, ia akan memurnikan pil suci yang dapat meningkatkan kultivasi mereka dan membawa mereka keluar dari api penyucian burung abadi. Begitu berita ini keluar, sebagian besar ras asing di ngarai menyetujuinya tanpa ragu. Hasil seperti ini diluar dugaan Zuo Wen. Dia mengira bahwa sebagian besar ras asing di ngarai itu egois dan sangat menghargai hidup mereka sendiri. Mereka seharusnya mempertimbangkan kondisinya sejak lama. Namun kini dia salah. Ras asing di ngarai itu menyetujui terlalu cepat. Ini bukan salah Zuo Wen. Lagi pula, dia hanya tinggal di api penyucian burung abadi dalam waktu yang terlalu singkat. Akan tetapi, ras asing ini telah bertahan setidaknya selama seribu tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Jika mereka berkultivasi dalam waktu yang lama, itu akan baik-baik saja. Paling-paling, mereka akan merasa sedikit bosan. Namun, di purgatori burung abadi, tempat berbahaya yang dipenuhi api hitam tak berujung setiap saat, energi surgawi sangat tipis. Bahkan kultivasinya pun sangat sulit. Tinggal di tempat semacam ini selama beberapa tahun saja sudah sangat menyiksa, apalagi puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Lagi pula, lingkungan di api penyucian burung abadi bukanlah tempat yang dipenuhi energi surgawi yang mengerikan seperti sarang burung abadi. Pengumpulan bahan obat oleh pria berwajah ular itu juga sangat lancar. Dengan syarat yang diberikan Zhuowen, banyak ras asing di ngarai bergegas menyerahkan semua bahan obat di tubuh mereka, hanya agar setelah Zhuowen memurnikan pil dewa, mereka bisa mendapatkan lebih banyak. Dalam waktu tiga hari, pria berwajah ular itu telah memberikan semua bahan obat yang dikumpulkannya kepada Zhuowen. Yang mengejutkan Zhuowen adalah jumlah bahan obat yang dikumpulkannya jauh lebih banyak dari yang direncanakannya. Setelah pria berwajah ular menyerahkan bahan obat kepada Zhuowen, dia menyerahkan daftar nama yang sesuai kepada Zhuowen. Nama-nama berbagai ras asing tertulis jelas pada daftar itu, dan jumlah tanaman obat yang mereka sumbangkan tercantum jelas di belakang setiap nama. Zhuowen melirik pria berwajah ular itu. Meskipun orang ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dia sangat teliti dalam pekerjaannya. Bagus sekali, ini hadiahmu. Zhuowen mengeluarkan pil dewa dan melemparkannya ke pria berwajah ular. Pria berwajah ular itu tanpa sadar meminum ramuan itu. Namun saat dia melihat ramuan itu, pupil matanya mengecil dan dia hampir berteriak. Pil energi spiritual harmoni tertinggi. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Grandmaster Zhuow, mengapa Anda tidak memberi saya pil suci ini saja? Apakah Anda tidak butuh imbalan apapun? Pria berwajah ular itu menatap Zhuowen dengan gugup, takut Zhuowen akan menarik kembali kata-katanya. Hasiat utama pil energi spiritual harmoni tertinggi adalah membantu kultifator pada tahap awal master kenaikan surga menuju tahap tengah master kenaikan surga. Pil suci ini adalah pil suci yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan di alam surga primitif. Selain itu, pil suci ini terlalu penting bagi seorang kultifator di tahap awal master kenaikan surga. Zhuowen tersenyum tipis dan berkata, itu hanya pil energi spiritual harmoni tertinggi. Jika kamu dapat melakukan apa yang aku minta, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil dewa yang lebih baik. Mendengar ini, lelaki berwajah ular itu menjadi bersemangat. Dia menatap Zhuowen dengan penuh hormat. Kini, lelaki berwajah ular itu makin merasa bahwa Zhuowen tak terduga. Pada saat yang sama, dia juga punya rencana di dalam hatinya. Jika dia bisa mengikuti ahli seperti itu, itu mungkin pilihan yang sangat bijaksana. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Untuk periode waktu berikutnya, aku harus mengasingkan diri untuk memurnikan pil. Kata Zhuowen acuh tak acuh. Pria berwajah ular itu tidak berani lalai. Dia membungkuk kepada Zhuowen dan perlahan mundur. Setelah lelaki berwajah ular itu pergi, Zhuowen memasang penghalang yang kuat di sekitar area itu. Senyum masam muncul di sudut mulutnya. Ada hampir 10 ribu suku alien di Ngarai itu. Dengan kata lain, dia harus mengeluarkan setidaknya 10 ribu pil dewa. Tentu saja, sebagian besar pil dewa tidak bermutu tinggi. Dengan level Zhuowen, dia dapat memurnikannya dengan mudah. Akan tetapi, meski begitu, Zhuowen masih membutuhkan banyak waktu untuk menyempurnakan semuanya. Zhuowen menarik nafas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan tungku pil kekaisaran dan berencana untuk mulai memurnikan pil dewa sederhana. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Banyak suku asing Dengarai menunggu dengan cemas. Penguasa bintang ungu berdiri di luar tempat persembunyian Zhuowen. Dia tampak sedikit khawatir. Setelah pria berwajah ular itu menyerahkan daftar itu, dia juga mengambil salinannya. Dia tahu berapa banyak pil dewa yang perlu disempurnakan Zhuowen untuk pengasingan ini. Purple Star Sovereign sedikit khawatir bahwa tubuh Zhuowen tidak dapat menelan begitu banyak pil suci sekaligus. Berderak. Tiba-tiba, pintu di depannya terbuka. Zhuowen perlahan keluar dari ruangan, tampak lelah. Saudara Zhuowen, apakah kamu baik-baik saja? Tanya penguasa bintang ungu. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah. Dengan itu, Zhuowen mengeluarkan cincin roh dan menyerahkannya kepada penguasa bintang ungu. Saudara penguasa bintang ungu, cincin roh ini berisi semua pil suci yang telah aku sempurnakan selama kurun waktu ini. Tidak ada satupun yang hilang. Bantu saya membagikannya sesuai daftar. Sebelum membagikannya, pastikan Anda tahu siapa saja yang ada dalam daftar. Jangan mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Aku harus kembali dan berkultivasi untuk sementara waktu. Aku tidak akan pergi keluar denganmu. Setelah mengatakan itu, Zhuowen masuk kembali ke ruangan. Dalam beberapa bulan terakhir, Zhuowen telah memurnikan pil dewa siang dan malam. Pikirannya hampir habis. Dia terlalu lelah. Dia harus beristirahat dengan baik. Melihat Zhuowen kembali memasuki ruangan, penguasa bintang ungu tidak mengganggunya. Sebaliknya, ia mengambil cincin roh dan meninggalkan tempat itu. Zhuowen kembali ke kamarnya dan langsung tertidur. Kelelahan mentalnya terlalu mengerikan. Selain tidur, mustahil untuk pulih dengan bermeditasi. Zhuowen tidur selama 10 hari 10 malam sebelum akhirnya bangun. Ketika dia membuka pintu, dia mendapati penguasa bintang ungu. Suying Da, pria berwajah ular, dan para ahli lainnya dinarai berdiri di luar pintunya. Ketika mereka melihat Zhuowen membuka pintu, mereka semua memperlihatkan ekspresi santai. Ada apa? Kenapa kalian semua berdiri di luar pintuku? Tanya Zhuowen dengan heran. Suying Da melangkah maju dengan hormat dan berkata, Tuan Zhuow, sebenarnya seperti ini. Kita terjebak pada masalah kapan harus meninggalkan api penyucian burung abadi. Kita tidak dapat mengambil keputusan. Jadi, aku datang khusus untuk meminta pendapatmu. Tidak ada di antara kalian yang sudah menghabiskan pil dewa, kan? Tanya Zhuowen sambil mengerutkan kening. Ya, karena kami telah mengonsumsi pil dewa, kami harus memulai masa pengasingan. Pada saat itu, kami tidak yakin kapan kami akan keluar dari pengasingan, jadi kami berencana untuk terlebih dahulu mengatur waktu untuk meninggalkan api penyucian burung abadi sebelum memutuskan untuk mengasingkan diri. Kata Suying Da sambil tersenyum menyanjung. Terima kasih telah menonton!